Ya demikian juga dengan hidup kita ini sebagai orang percaya Mau kita ngomong kita Kristen, mau kita pendeta sekalipun, mau kita aktivis di gereja sekalipun Kalau hidup kita ini tidak bisa bermanfaat dan dirasakan oleh orang lain maka juga percuma Ya itu tidak akan berdampak Garam itu berbicara tentang dampak saudara ya Bayangkan makanan tanpa garam itu Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 mulai Jurul Perikobnya adalah garam dunia dan terang dunia Injil Matius 5 ayat yang ke-13 mulai Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Ayat 14 Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung ya tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Ayat yang ke-16 demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga Saudara Firman ini berkata ya kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Ya garam itu adalah salah satu bumbu yang sering bukan bumbu ya Ya termasuk bumbu ya untuk masakan kita Bayangkan saudara pakai bumbu apa yang sudah enak Yang bumbu apa yang mahal sekalipun Dalam jumlah yang banyak sekalipun Kalau makanan itu tanpa garam tanpa rasa asin itu tidak enak saudara Ya demikian juga dengan hidup kita ini sebagai orang percaya Mau kita ngomong kita Kristen Mau kita pendeta sekalipun Mau kita aktivis di gereja sekalipun Kalau hidup kita ini tidak bisa bermanfaat dan dirasakan oleh orang lain Maka juga percuma ya itu tidak akan berdampak Garam itu berbicara tentang dampak saudara ya Bayangkan makanan tanpa garam itu ya aduh rasanya seperti apa Dan dikatakan disini kamu adalah terang garam dunia Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan Ya namanya juga garam sumber yang asin Kalau garam itu sudah tawar ya dengan apalagi dia diasinkan Ya pasti tidak bisa saudara Apalagi yang bisa mengasinkan garam Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Ini ayat sebenarnya keras saudara Kalau hidup kita sebagai orang Kristen tidak berdampak Maka hidup ini tidak ada guna selain dibuang dan diinjak orang Makanya saya selalu berkata saudara mari kita ini berdampak ya Supaya itu menjadi sebuah alasan Tuhan itu mempertahankan kita Ya di bumi ini karena kita ini masih bisa berdampak Ya jika satu bumbu itu tidak ada rasanya maka tidak ada guna itu bumbu itu Ya garam yang saudara coba bayangkan kita beli garam Terus orangnya bilang bu ini garam tapi garamnya tidak asin loh Buat apa saya mau beli garam kalau garamnya tidak asin ya tidak ada guna Ya orang Kristen tidak akan berguna apa-apa Tidak akan berdampak apa-apa Kalau kita ini tidak hidupnya tidak mempengaruhi Ya orang-orang di sekeliling kita Biarlah lewat hidup kita ya Orang itu melihat ada Yesus saudara Lewat perilaku kita Ya lewat dimanapun kita berada Di kantor, di rumah Biar orang melihat Yesus dalam diri kita Orang melihat wah dia benar-benar pelaku firman Tuhan Wah dia benar-benar orang yang berdampak ya Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami Ya apakah hidup kita sudah berdampak Coba kita bertanya pada diri kita Apakah kita ini sebagai garam yang sudah tidak asin Ya kalau garam itu tidak asin ya dibuang saja sebagai suami Kalau engkau sudah tidak berdampak di rumah Justru engkau berdampaknya buruk Engkau datang marah-marah Anakmu tidak sejahtera, istimu tidak sejahtera Ya buat apalagi engkau menjadi suami di tengah rumah tangga Sebagai istri Kalau kita juga sudah tidak berdampak dalam rumah Tidak dirasakan Istri itu penolong Yang menyediakan makanan Istri itu orang yang memperhatikan rumah Amsal 13 berkata Ya kalau engkau sudah tidak berdampak seperti itu Ya buat apalagi yang engkau hidup sebagai istri Sebagai anak-anak ya Kita juga harus menjadi dampak bagi orang tua kita Supaya orang tua juga melihat ya di rumah Ya berdampak lah Caranya bagaimana ya coba tolong Bisa mengurusi dirimu sendiri sebagai anak ya Contoh bersihin kamar Habis makan cuci piring sendiri Kita harus melatih hal-hal yang seperti itu Supaya hidup kita ini berdampak Supaya kita di rumah Orang tua itu senang Kalau punya anak yang rajin Anak yang manis Dengar-dengaran Ya bahkan anak-anak juga senang Punya ibu yang rajin Ibu yang berdampak Ya sebagai suami juga akan senang Ya kalau Anak istrimu akan senang Kalau engkau jadi suami yang Membawa dampak yang baik Ya jadi kalau hidup kita ini sebagai Kristen Sudah tidak berdampak Ya lebih baik dibuang dan diinjak orang Ya kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung itu Tidak mungkin tersembunyi Kata firman Tuhan Pasti terlihat Jadi hidup kita ini terlihat Kita tidak bisa menyembunyikan Buah-buah roh dalam hidup kita Ya ketika kita ini menjadi dampak Menjadi terang maka tidak bisa ditutupi Orang akan melihat hidup kita Dan berkata Wow hidupnya itu benar-benar ya Jadi dampak Jadi hati-hati saudara Ya supaya kita ini Ya jangan sampai Ya hidup kita ini Justru tidak terlihat Tidak berdampak Jika kita sungguh-sungguh hidup Bagi Kristus Maka kita itu pasti akan bersinar Seperti pelita Kita membantu orang yang lemah Kita menolong orang yang lemah Kita ya mendoakan orang yang sudah Ya tidak berdaya Di lingkungan kita Tidak usah bicara yang jauh-jauh Di sekeliling kita yang kita jumpai Yang kita temui Ya jangan sampai kita membiarkan dosa Itu meredupkan terang Apa yang membuat terang itu redup? Ya dosa Kegelapan Tidak bisa bersatu dengan terang Waktu kita hidup dalam firman Hidup kita terang Dan itu tidak bisa disembunyi terang itu Sebaliknya ketika kita hidup dalam dosa Ya gelap Ya hidup kita tidak terlihat Tidak berdampak Yesus bilang Kamu adalah terang dunia Ya Orang itu menyalakan pelita Ditaruh di tempat di atas Supaya bisa menerangi hidup orang lain Ya saya bersyukur Kalau sampai hari ini Ya Tuhan juga bisa memakai Ya saya sebagai orang Menyampaikan firman Tuhan Ya lewat dampak firman Tuhan Yang dialami banyak orang Mereka datang berkata Kami berubah Kami bertobat ya Itu benar-benar anugerah Karena saya mau Ya dari awal saya bertobat Saya berkata Tuhan pakai hidupku Untuk Saya juga bisa menceritakan Apa yang Yesus lakukan Dalam hidup saya Pertobatan yang saya alami Ya saya juga berdoa Bagi setiap sodara Agar hidup sodara juga Menjadi dampak Awalnya bagaimana sodara Berdoa Bilang Tuhan Aku mau menjadi dampak Aku mau bertobat Biar aku menjadi terang Sehingga terang itu Bercahaya depan semua orang Sehingga apa sodara Firman Tuhan berkata Ayat yang ke-10 ini Demikianlah hendakmu Demikianlah hendaknya Terangmu bercahaya Di depan orang Supaya mereka melihat Perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapak kita yang di sorga Biarlah senantiasa Kita ini Terus ya Ada dalam perkenanan Tuhan Supaya hidup kita Memuliakan Tuhan Supaya orang melihat Dan memuliakan Bapak kita yang ada di sorga Iya mari sodara Kita akan terus berdoa Supaya Tuhan pakai hidup kita Menjadi dampak Ya supaya Nama Tuhan tidak dihujat Dari hidup kita Tetapi nama Tuhan dimuliakan Terima kasih